Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi dengan saya Hendy Zulfiari, apa kabar? Oke, kali ini saya sudah membuka aplikasi bibit Nah, jadi kali ini saya akan menjelaskan bahwa aplikasi bibit ini memang benar-benar bisa langsung cair, bisa kita cairkan dan bahwa aplikasi bibit ini benar-benar aplikasi yang bisa kita buat untuk berinvestasi dan tidak bohong ya jadi aplikasi bibit ini bukan aplikasi abal-abal dan ini tidak berbohong Nah, sebagai bukti saya sudah mencairkan investasi saya di aplikasi bibit ini Nah, kalian lihat sendiri nilai portfolio saya berkurang ya padahal waktu saya review awalnya jumlahnya lebih banyak dari ini Oke, langsung saja kita lihat di transaksi ya ini dia transaksi, kemudian di history Ya, ini dia ya yang sudah saya jual beberapa investasi yang saya masukkan disini ada lima ya yang pertama Sukor Invest Equity Fund yang kedua Sukor Invest Money Market Fund kemudian yang ketiga Manulab obligasi unggulan kelas A dan yang keempat BNP Peribas Persona Syariah yang kelima Oh ya, enam ya yang kelima Majuri Sukuk Negara Indonesia dan yang keenam Manulab Dana Kas 2 Nah, ini dia ya Nah, jadi berbagai variasi jumlah investasi yang sudah saya jual Oke dan untuk melihat berhasilnya saya langsung transfer atau jual dan saya masukkan di rekening BRI saya ini ya rekening BRI saya kita buka oke dan untuk melihatnya kita lihat di mutasi ya nah, ini dia pada tanggal 19 Februari sampai 28 Februari 2020 saya 2021 ya oke ini dia reksadana yang berwarna hijau itu dia pencairan dari reksadana saya yang pertama reksadana Manulab S nah, ini dia sejumlah 19.500 sudah cair ke rekening BRI saya kemudian BCA Sentra ini dia 98.510 kemudian yang ketiga reksadana Manulab 38.370 kemudian di bawah lagi ada BCA Sentra kemudian jumlahnya 51.064 dan selanjutnya BCA Sentra 237.182 dan yang terakhir disini ada RDS Majores Sukuk Negara Indonesia sejumlah 22.507 ya nah, ini dia ya jadi bahwa benar aplikasi Bibit ini memang benar-benar aplikasi yang bukan abal-abal bukan bohongan ya jadi bagi kalian yang masih meragukan untuk berinvestasi di aplikasi Bibit saya sarankan untuk mengambil keputusan untuk segera berinvestasi di aplikasi ini ya karena tadi sudah saya buktikan buktinya bahwa saya sudah bisa melakukan pencairan ya nah, ini dia jadi sudah saya jual karena waktu itu saya butuh dana ya jadi saya jual investasi saya nah, ini dia ya totalnya investasi saya waktu itu dan sekarang jumlahnya berkurang saya masih meninggalkan di reksadana pasar uang ya ini dia di manulep dana kas 2 nah, itu ya jadi sekian review saya untuk aplikasi bibit dan sekali lagi bagi kalian yang masih meragukan aplikasi ini silahkan ambil keputusan untuk berinvestasi di aplikasi bibit dan aplikasi ini sudah diawasi oleh OJK juga ya ini dia terdaftar dan diawasi oleh OJK oke sekian dari saya semoga bermanfaat bagi kalian yang baru bergabung di channel ini silahkan bantu channel ini supaya berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan agar kalian mendapatkan notifikasi kabar terbaru dari channel ini silahkan klik tanda loncengnya oke sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh